Intro Kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah Imam Amudi, Imam Amudi itu ulama ahli matematika Jadi ada ulama itu ahli matematika Dia tidak pernah mengajarkan pesolatan, zakat, sholat Tapi dia mengajar matematika Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid Sehingga nanti mongkarnakid itu tidak akan tanya dia merebuka wamanabuka Karena dia punya rencana Yang mengajar tauhid itu saya Jadi kalau mongkarnakid akan merebuka pengirahan kamu itu siapa Malaikat malah dilawan, kamu pernah mengajar tauhid Saya ini guru tauhid Singkat cerita, sangking keramatnya Imam Amudi Kata Allah Ya Amudi presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika Kesemua malaikat saya Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis Karena malaikat itu imannya itu Iman mau hibah Karena dia malaikat Ya iman Karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman Kalau kita tidak Kita iman itu pakai logika Jadi lebih keren Loh betul Malaikat itu ketika bangga ya Allah Apa ada orang yang imannya di atas kita Dia punya Allah, ada Siapa? Ya orang-orang kudus Kira-kira gitu Kenapa? Ya betul Karena kamu iman saya itu wajar Kamu tahu saya Tapi mereka tidak tahu saya Tapi iman Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal Akhirnya Imam Amudi disuruh sama Allah Presentasikan logika Tauhid kamu Lewat jalur matematika Malaikat disuruh dengarin semua Isma'u ya malaikati Ini mimpi-mimpinya wali Terus Imam Amudi mulai mengajarkan Nisbatul isnaini ilal wakid Wanisbatus salah Sawal arba'ah Ila malani hayatalah Dinis madrin wakidah Yaitu far'un minal asli Wawa al wakid Mau angka sebanyak apapun Dua, tiga, empat, sampai satu miliar Itu nisbatnya ke angka satu Adalah nisbatul far'i ilal asli Semuanya berasal dari Jatuh Maka hadihil awalim Tetap semuanya ini cabang dari satu Yaitu wujud dari satu Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya malaikat itu mantuk-mantuk Mantuk-mantuk karena Kepastian kalau Allah satu Yang diyakini malaikat Itu sepasti logika yang dibangun Orang-orang manusia ini Padahal tidak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala Karena pakai akal Jadi ilmu itu lebih keren kita Sehingga Rasulullah SAW Pernah ngendekan Saya ini rindu sekali li ikhwani Kata nabi itu ikhwani Kata sahabat bilang Alasna ikhwanaka ya Rasulullah Bukankah kita ini Saudara engkau ya Rasulullah Tidak Antum asabi Kamu itu sahabat saya Siapa teman-teman Kamu itu ya Rasulullah Yaitu kaumun yang tidak melihat saya Kemudian iman kepada saya Jadi mereka seperti kita semua di Kudus Tidak melihat Rasulullah SAW Tapi iman sama nabi Dan ketika malaikat Yubahi bikum malaikat Allah bangga dengan malaikatnya Membanggakan kita Sampai malaikat itu sentimen Kok bisa ya Allah Ya karena tadi Kamu iman sama saya wajar Karena kamu melihat surga Melihat neraka Melihat aras Sementara orang Kudus Tidak melihat apa Tapi imannya tidak kalah dengan malaikat Kenapa tidak kalah? Karena tadi Kita diajarkan bahwa Nisbatul isnaini Wasalah sahwal arba'ah Ilama la nihayat alaha Itu sama-sama Nisbatul far'i ilal asli Tetap yang asli adalah angka Satu Jadi tidak mungkin Aslu hadihil asya Tidak dari Allah itu Tidak mungkin Tetap dari zat yang satu Kemudian tentu ini bukan Nisbatul walat ilal walid Anak ke bapak tentu tidak Tapi nisbatul khalik Sama makhluk Tapi apapun itu Pasti satu Sehingga imam amuti Akhirnya masuk surga Lewat jalur itu Tidak usah lewat pertanyaan Manrobuka Wamanuga Kelasnya disuruh Ngajar malaikat Saya punya rencana Jadi pengajar malaikat Nanti itu kan Karena bapak kita Nabi Adam itu keren Nabi Adam Itu adalah orang Yang disuruh Allah Dipresentasikan Dibanggalkan Allah Di depan marah malaikat Ketika ada malaikat Yang agak hasut Tapi itu Tidak malaikat papan atas Malaikat yang kebanyakan Itu kan agak-gak terima Nabi Adam jadi apa Kholi Kholi Sampai malaikat ini Usul Makanya kalau saya Protes sama malaikat Itu malaikat yang ini Bukan Jibril Sama Israel Kalau protes Israel Bahaya Bisa dihabisin Saya pernah ditanya Seorang keibus Jendron Gostok malaikat Kok berani Ya Karena malaikat yang jenis ini Pernah gojlek Nabi siapa Adam Gak percaya Kalau Nabi Adam itu Layak mimpin Sampai protes Tapi apa yang terjadi Allah Mengajarkan satu ilmu Di Nabi Adam Kemudian disuruh Meresentasikan Adam Coba Kamu Presentasikan ilmu Kamu Soalnya Nabi Adam Faseh Mempresentasikan ilmu Kata Allah Kamu bisa gak Sepintar Nabi Adam Gak bisa ya Allah Makanya sudah saya bilang Ini alamu malah Saya lebih tahu Siapa yang layak mimpin Jadi layak mimpin itu Pertama harus kuat Ilmu Ilmunya itu harus kuat Sehingga agama ini Mengajarkan apa Satu kalimah Makanya kamu harus Belajar mantek Dulu Raden Asnawi Ya pengajar mantek Dulu buyut saya disini Mbak Fauzan Abahnya Mbak Pah itu Mbahnya itu Juga pengajar mantek Karena diantara yang diceritakan Allah itu Tugas utama Nabi Ibrahim adalah Menjadikan satu logika Kalimah itu logika Itu menjadi logika Yang abadi Bakliah itu abadi Fiatibi di anak turunnya Nabi Ibrahim Misalnya begini Saya beri contoh Misalnya saya mengatakan Teh ini hitam Itu menjadi kalimah Kalimah karena di ucapkan Tapi tidak menunjuk hakikat Karena tehnya berwarna apa Kuning Sehingga Quran Kalau menyalahkan orang kafir itu Ngerti kan Kaburas kalimatan Tahrujumin Affahihim Omongannya orang kafir itu Menjadi kalimat Karena di ucapkan Dari mulutnya Kenapa menjadi kalimat Karena di ucapkan Tapi tidak menunjuk hakikat Seperti orang mengatakan Dua ditambah dua itu sepuluh Itu kalimat Tapi kalimat yang salah Karena tidak menunjuk Hakikat Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu tiga Itu kalimat Karena di ucapkan Tapi tidak menunjuk Hakikat Tapi ketika seseorang Mengatakan Allah itu Tuhan Tuhan itu satu Itu disebut kalimat Kenapa dikatakan kalimat Tauhid Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu Untuk membawa kalimat Tauhid Ciri utama kalimat tadi Kamu yakin Dan seyakin-yakinnya Sebarang gambar Gambar sedetail ini Sejlimat ini Dimulai dari Nuktoh Wahidah Tetap dimulai dari satu titik Dan ini disebut Nuktoh Tilwujud Jadi buat orang kudus sebanyak ini Tetap dimulai dari satu orang Yaitu Adam Adam dimulai dari ketiadaan Lalu siapa Al-Mujid Pemujudnya siapa? Hanya Sehingga Ulama-ulama Termasuk Senawawi itu Paling suka Menghentikan Semua makna Quran Dikumpulkan di Fatihah Fatihah dikumpulkan di Bismillah Bismillah dikumpulkan di Ba Karena di Ba Itu ada titik Nuktoh Tilwujud Yaitu disingkat Bi kana makana Wabi yakunuma Karena saya Kata Allah Semuanya akan ada Dan karena saya Yang enggak ada Semuanya suatu saat Ada Disebut Nuktoh Tilwujud Nah kita meyakini Kalau Allah satu Itu seyakin-yakinnya Karena enggak mungkin Angka enggak dimulai Dari angka Satu Saya mohon sekali ya Kalimat Tuhakin Itu harus kamu jaga Caranya jaga Ya tadi Kalau kamu enggak bisa Ilmu mantek Misalnya Al-alam mutaghoyir Waqulum mutaghoyir Hadis Labhudhamin muhtis Itu kenjelimetan Pakai saja Teori umum Bahwa gambar Apapun jelimetnya Itu dimulai Dari satu titik Karena enggak bisa Enggak dimulai Dari satu titik Enggak bisa Maka alam Apapun jumlahnya Enggak terhingga Tetap dimulai Dari Al-Wahidul Qohar Yaitu satu titik Yaitu dalam konteks Tauhid Tentu itu Sehingga Nabi Ibrahim Itu orang paling sukses Bikin Terus Nabi Muhammad Begitu Sohabat Sampai kita Sekarang Diajari ilmu mantek Ilmu mantek Itu logika Yang enggak terbantahkan Karena mau Enggak mau Kata Imam Shafi'i Fainal'ukulamu torrotun ila qabulil hak Karena akal akan dipaksa menerima kebenah Dan itu yang terjadi di Uni Soviet Dikoptasi 100 tahun untuk berfaham ateis Dilawan oleh ilmu tetap menanamkan ilmu tauhid Ilmu mantek Ketika Uni Soviet secara politik runtuh Semuanya menjadi muslim Termasuk negara-negara yang dulu dikoptasi Maka kamu enggak usah kecil hati di Indonesia Apapun rusaknya negara ini Asal kita cara bertauhid benar Insya Allah tetap meninggal Husnul Fatimah Karena sudah janjinya Allah Yusabbitu waw latina amanu bil qawlith sabit Yang jelas itu Nomor satu itu al qawlith sabit Memang itu logika yang masuk akan Jadi jangan kira semua orang ditanya Amar Rabb bukan enggak Banyak ulama yang enggak ditanya Masyur dalam cerita keramat-keramat Ada guru tauhid Ngajarin tauhid Setelah ditanya mungkar nakir Imam Malik datang Kamu nanya ini Manrobuka, mannabi wuka Kamu tahu Ini guru umul barohin Yang tukang ngaji tauhid Guru tauhid kok ditanya apa? Tauhid Malikannya enggak jadi ditanya Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu Karena secara umum itu Atau ala inna uliya Allahi la khaufun alihim walahum ya'zanun lahumul busro fil hayati dunia wa fil akhirat Artinya kalau Pali itu kok ditanya mungkar nakir Berarti ngalami ketakutan Karena disitu kan digambarkan mungkar nakir itu suangar Bahwa gudam Kalau yang tanya enggak bisa dipukul sampai ajursa walang-walang Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu Lalu itu kalau betul begitu terus Ayat lah khaufun alihim walahum ya'zanun kayak apa Makanya dalam kitab Nasuhiul Ibad Itu ada cerita ini Samen boleh enggak sependapat dengan saya Tapi semoga nasib samen nanti digebuki malaikat Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan Ana indahdhani abdibi Saya enggak bayangkan akan ngalami itu Makanya saya ini ngajar tauhid terus Paling enggak kalau ditanya Samen tahu profesi saya Saya ini pengajar tauhid Di Nasuhiul Ibad itu ada cerita gini Dan saya percaya itu Di sarahnya itu Juga di sarah apa itu Yang di sarah Isya Nawawi itu Si Dina Ali itu pernah minta kasof sama Allah Saya percaya enggak semua orang ngalami marabuka ditanya itu Ya Allah saya minta kasof Kasof itu ngerti alam goib Ingin tahu umar Jadi diam-diam si Dina Ali itu Ya manggal sama si Dina Wong kok perasingun Angger wong kok tahu disentak Jadi dia minta kasof Karena kenangannya dia melihat umar itu Setelah orang pernah disentak sama si Dina Umar Masih Dina Ali minta kasof Ya Allah saya ingin melihat umar menghadapi mongkar nager Masih garang kah apa enggak Itu dah Minta kasof Mas kasof beliau bangun dari kubur Duduk Dilihat sama si Dina Ali ini ngalami kasof Sampai enggak usah tanya Enggak wali wong tanya Ya sudah pokoknya percaya Akhirnya malikat mongkar nager datang Itu disitu digambarkan matanya itu Kalkidril muhullah Kayak apa itu Panci yang dibakar Wah seru Sampai enggak usah Dina Ali Baru ini kamu akan takut Tadi ternyata enggak Umar bangkit disontak orang buah itu Kamu tahu menghadapi siapa Yang sopan Oh ya sontak Kewaget malikatnya Karena enggak pernah ngalami disentak Mungkin itu pertama Kewaget Memangnya kamu siapa Saya ini teman kekasih Tuhanmu Saya teman Yang diandalkan temannya sebetulnya Bukan dia Ana Sohibu Habibillah Saya ini temannya kekasihnya Allah Jadi dia Ngandalkan temannya sebetulnya Bukan ngandalkan dirinya Oh kamu temannya Nabi Muhammad Iya saya Umar temannya Nabi Muhammad Kamu harus hurmat sama temannya kekasih Allah Wah terus Semua lagi itu Akhirnya matur Allah Ya Allah Apakah prosedur seperti ini Bisa dinikuh Terus sama Allah Oh iya katanya Kamu kalau menghadapi kekasih saya Jangan seperti itu Semenjak itu Beliau sopan santun Dua mongkar nagir Jadi ini berita gembira Jadi sebetulnya itu enggak Tapi kita ini kan Enggak punya nyali Nyentak mongkar nagir Semoga dengan gelar kita Doktor tafsir Doktor tauhid Atau paling enggak Guru kutsiah tauhid Atau siswa terbaik Dalam materi Tauhid Itu harus Kamu bawa status Jadi sehingga nanti Ini saya ringking satu tauhid Masa masih ditanya Merbu kawaman Nabi Muhammad Dan itu menurut saya Sah Namanya enggak usah Protes takbirin Tidak Serah usah takbir-takbirin Pokoknya takbirnya adalah Wali-wali Itu Mereka tidak akan Mengalami ketakutan Baik kehidupan dunia Maupun kehidupan akhirat Bahkan para malaikat itu Mengatakan ke wali-wali Kita ini teman kamu Saudara kamu Mitra kamu Masa mitra Kok nutu itu kan Enggak fair Dan menurut saya Paling efektif itu apa Kamu harus punya rumus tauhid Kayak Imam Amudi Menemukan Tuhan Imam Amudi itu Menemukan Allah itu Lewat ilmu matematika Dan itu Allah saking senangnya Disuruh ngajari para malaikat Waya malaikati isma' Kamu harus mendengar Ini orang alim saya Yang ahli Matematika Tapi justru itu Ngerti bahwa Asal usul alam itu Menal wahidil kohar Dari dat yang satu Akhirnya Imam Amudi Mulai ngajar itu Nisbatus naini Wasalah Sawal arba ahila Mana Nihaya talaha Iku kabe Kufar ulwa Akhirnya malaikat Mando-mando Iman seperti itu Itu akan Setingkat Keyakinannya Dan keakurasiannya Sama dengan Imannya Para malaikat Makanya Nabi Ngintikan Tubaliman Ama Nabi Walam Yaroni Sebagian riwayat Disebut Sab Amarot Nabi Ngintikan Sampai tujuh kali Benar-benar keren Orang yang tidak Melihat saya Kemudian iman Kepada Apa yang bisa Menemukan itu Hanya A Terima kasih telah